Mau indah sih? Ini Indonesia! Terima kasih telah menonton! 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 Sobat-semat sekarang kita sampai di Cilacap Dan sekarang saya disambut oleh teman saya orang Cilacap sini Namanya Bos Adi Bocor yuk, kekenalan yuk, ini rumahnya nih, keren banget masih muda, tajir melintir selamat menikmati walaikum selamat menikmati apa kabar bro ya taklah, alhamdulillah saya terima kasih ya ini dia, teman saya bos Adi Bocor yang tajir melintir dan ini istrinya, Wodi apa kabar makasih ya kita udah diberi kesempatan untuk tampil, rumah, dijamu begitu nyantai kita langsung disambut dengan snack dan sekarang kita paksa harus makan jadi kita makan dulu yuk ayo, ayo, ayo ini sobat-sobat, ini kita disambutnya luar biasa banget ini, serasa di rumah sendiri, jadi kita sototin meja makannya ini, kebetulan ada 6 kursi pas buat tim kita, tuan rumahnya minggu di belakang, siap kita makan oke sobat-sobat, tadi tadi kita sudah dijamu oleh Mbak Odi sekarang Bos Adinya lagi ada kerjaan di kantor jadi tadi kita udah mandi, kasih makan, istirahat kita udah tidur berapa jam tadi dan sekarang kita akan lanjut lagi ke Benteng Pendem ke Pusat Kambangan, siap itu ke BUMEN Mbak Odi, banyak ya sambutannya, jamuannya, keluarga keluarga yang ingin repotinnya hari ini Terima kasih datang lagi ya semuanya ya Terima kasih Insya Allah kita kemenin Iya Terima kasih ya Iya Assalamualaikum Terima kasih ya Guys, yuk, yuk, yuk Sobos Mat, sekarang kita berada di Cilacap Tepatnya di depan Benteng Pendem, Cilacap Nanti kita akan eksplorasi untuk anda Bagaimana keindahan Pulau Nusa Kambangan Yuk, ikuti kita terus ya Oke sobat-sobat, kita akan menyebrang ke Pulau Nusa Kambangan Pulau Nusa Kambangan itu ada di sebelah sana Kita akan menyebrang menggunakan peraun layan Itu tarifnya Rp40.000 per orang Tapi anda bisa nego kalau anda pintar bernegosiasi Jadi kita akan eksplorasi, kita akan eksplorasi yang akan kita dapatkan di pulau Nusa Kambangan Pantai Pasir Putihnya Oke sobat smart, kita akan menuju ke Nusa Kambangan untuk pernaw kita yuk ikut, yuk 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 oke, jadi kita akan mengikutnya haaaah oke sobat-sobat, kita sampai di pantai pasir putih pulau Nusa Kambangan bagian timur kita cek ada keseluruhan apa di pantai Nusa Kambangan yuk ikutnya kita yuk sekarang kita ada di pantai pasir putih apa saja keren banget, kita eksplorin ya nanti kita bisa mengunjungi 3 destinasi pertama kita pasir putih Karangbolong nanti dari sini ke pasir putih Karangbolong kurang lebih 15 menit kita perjalanan kaki nanti dari pasir putih Karangbolong kita menuju ke benteng-benteng yang dinamain benteng Karangbolong itu peninggalan dari nenek moyang kita yang dijajah oleh kolonial Belanda dulu peninggalan Belanda atau nenek moyang kita nih? kalau menurut saya, peninggalan nenek moyang karena yang ngebangun tetap nenek moyang saya nanti dari pasir benteng itu ke pasir putih yang kedua itu hanya sekitar 150 meter oke siap sobat semangat sekarang kita akan menuju ke pantai pasir Karangbolong jadi kita di guide oleh Mbak Ayu oke Mbak Ayu, anterin kita ya oh boleh, nanti saya anterin ke semua sisi-sisi yang baik rekomen kalau yang lain kalau mau ke Cilacat khususnya Nusa Kambang itu Nusa Kambang Timur ada bagus ya, kalau untuk anda yang pertama kali datang ke Pulau Nusa Kambang ini, anda menggunakan jasa pandu atau guide, satu-satunya Mbak Wiji Ayu ini dan di sini ada sebuah sumur tua peninggalan zaman kolonial Belanda dulu sampai sekarang sumur ini masih memiliki sumur mata air yang aktif jadi masih ada airnya dan masih bisa digunakan oleh warga setempat untuk sekedar mencuci peralatan makan mereka atau untuk kebutuhan-kebutuhan sehari-hari lainnya jadi keren banget ini umurnya udah ratusan tahun berat ya Mbak ya iya udah karena kita kan pembangunan mulai tahun 1828 kurang lebih nih 1828 Masehi jadi memang sudah kuat banget sumur ini jadi buat sobat semat pada saat kesini kita masih bisa menikmati ada sebuah sumur letaknya hanya beberapa meter dari pantai tapi airnya masih tawar keren gak? keren karena ekosistem di sini masih cukup terjaga pohon-pohon besar masih banyak dan sehingga sirkulasi air itu masih sanitasi air masih tetap terjaga dengan baik oke sobat semat kita cari tempat yang lain oke sobat semat sekarang kita ada di pantai Karangbolong, Pulau Nusa Kambangan di sini pantainya Pasirah Putih keren banget perjalanan dari Pantai Tebing itu sekitar 15 menit sekarang kita sudah sampai di sini ini pemandangannya keren banget jadi di sana itu ada batu besar nah itu yang dendamakan Karangbolongnya di sebelah sana iya gitu kan gak ya? iya jangan tinggalkan sampah anda di pulau ini cukup tinggalkan penangan anda dan jejak kaki ada di pulau ini enak enak musah kambangan sobat semat sekarang kita sedang berada di pintu pertama benteng pendem yang ada di musah kambangan musah kambangan lebih tepatnya benteng karangbolong yang samain sama benteng pengin di silasar karena untuk tahminya dan strukturnya udah beda jadi jangan disamain ya tolong ya disini benteng karangbolong benteng karangbolong musah kambangan timur disini benteng karangbolong dan yang disana itu benteng pendem yang ada di pantai celasar jadi ini beda karena tahun pembangunannya pun beda benteng ini dibuat 28 yuk kita cek disini sebenernya tempatnya keren banget ini dibangun 1828 orang-orang di Indonesia suruh kerja paksa untuk membangun benteng ini di luar Belanda tapi sayangnya bangunan bersejarah ini dirusak oleh tangan-tangan jahil yang datang kemarin ini sebenernya gak penting banget namun corak-corak hinding untuk meninggalkan nama anda disini gak akan ada yang memperhatikan juga jadi gak ada manfaatnya anda melakukan corak-corak segering kalau ingin terkenal buat karya yang bagus buat karya yang menarik ser ke teman-teman anda dan itu lebih bermanfaat memang secara-cara tembok yang gak ada bedanya seperti ini kita lihat ada apa aja ya ini ruangan apa mbak? ruangan absep jadi absep pertama jadi kolam yang berada yang baru kalau jatuh mungkin juga kita masuk ke ruangan yang baru banyak ruangan yang baru dan bagus oke yuk kita cek ya sobat semak jadi bukit ini ini sebenernya bukan bukit ini adalah bagian dari benteng karangbolong dan ini adalah sirkulasi tubang sirkulasi yang dibuat untuk ruangan yang ada di bawah kita ini jadi sebenernya bukan tanah ini adalah bagian dari bangunan benteng karangbolong jangan tertutup oleh tanah karena udah berhapisan tahun kita naik ke atas yuk kan gak gitu sobat semak sekarang kita berada di puncak benteng karangbolong yang ada di pulang nusa kambangan kita lihat ini benteng bangunannya dan sayangnya situs ini kurang terawat jadi ya begini hasilnya dan nanti kita akan di guide oleh Mbak Ayu untuk masuk ke dalam dan menerangkan bagian-bagian apa aja yang bisa kita nikmati di benteng karangbolong ini adalah bagian tertingginya dari benteng karangbolong ini adalah bagian tertingginya dari benteng karangbolong di atas sana ini ada tangga glunya di sini ada tangga ke atas sana itu aula ketiga sekaligus geriat rawang mungkin sekarang kita gak bisa lihat lagi apa yang ada di sini yuk kita lihat lagi jadi kita akan turun ke bawah jadi kita akan turun ke bawah cuma tempatnya jalannya agak gelap dan turun ke bawah sana kita hati-hati yakin bahwa kita aman sampai bawah yuk jadi dibelakang ini adalah bentuk masuk kita masuk ke ruang penjara tapi bukan ini penjaranya tapi ada lubang yang nanti di sana ada di petunjukkan ini kita masuk ke ruang penjara bawah tanah sangat tidak manusiawi tapi itu dialami oleh bangsa Indonesia yang dijajah oleh kolonial Belanda sama-sama sekarang kita ada di pintu masuk penjara bawah tanah yang ada di benteng karangbolong jadi dulu tahanan-tahanan yang dianggap membahayakan itu dimasukkan ke dalam penjara di bawah sini ini sangat tidak manusiawi sekali dan itu dialami oleh bangsa Indonesia yang dijajah oleh kolonial Belanda yang mungkin bisa lihat anda bisa bayangkan buah ruangan yang tidak begitu yang tidak begitu luas tidak ada sirkulasi udara sama sekali jadi hanya dari pintu masuk yang ini dan dulu kakek dan nenek kita merasakan penderitaan mereka harus merasakan di penjara di bawah tanah seperti ini yang ruang masuknya hanya pas ukuran badan mungkin kalau tangannya gemuk tidak bisa masukin apa-apa? seperti masnya jadi Sobat Smart di belakang kita ini ini adalah ruang aula utama tempat rapat-rapat yang umum dilakukan oleh pimpinan kolonial Belanda dalam mereka melakukan strategi strategi untuk mempertahankan kekuasaan mereka di Indonesia Sobat Smart sekarang di geria pertahanan dari benteng karambolong yang ada di Nusa Kambangan sebenarnya dulu ada lebih dari 5 meriam-meriam seperti ini tapi karena sudah hilang dicuri oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab tapi ini masih tersesat satu yang belum sempat dipindahkan dari tempatnya jadi sudah sempat dipotong tapi ketahuan oleh penduduk warga yang bertanggung jawab sehingga aksi pencurian itu bisa digagalkan dan meriam ini bisa dikembalikan ke sini Sobat Smart! Tadi kita melilingi sebagian kecil dari pulau Nusa Kambangan tadi kita sudah ke pantai Karangbolong ke benteng Karangbolong juga kita sudah melilingi hampir semua benteng Karangbolong dan nanti akan kami sajikan untuk anda semua warga dunia yang ingin menyaksikan benteng Karangbolong Pertamaian Karangbolong Pertamaian Karangbolong Pertamaian Karangbolong Pertamaian Karangbolong Menurut Mbak sama Mas kesan-kesannya Gila Nusa Kambangan ini? Ekstrim sih Mas kesininya tadi soalnya baru pertama kali naik ini juga kapalnya baru disini siap belum lihat juga ini nya bentengnya ya? oke jadi belum tahu gimana-gimana oke siap-siap Orang apa? Orang Pernak? Ini Indonesia! hehehe wuuh ini lo eksis ah yuk ngapak ini Indonesia ngapak yuk 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 ya 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 Sub indo by broth3rmax